harus digituin ya biar nggak terlalu besar Oke oke ini mau dibuat Mamean Mamean ya sampai situ nanti ini dipeliharain ini kayak ini yang bekas dipotongin nanti tumbuh lagi nanti dia muncul akar baru ya udah perpecar ini kemungkinan ada tunas-tunas apa namanya jenuh pertanyaannya kenapa bonsai kecil karena memang enggak ada lahan jadi dibuat kecil-kecil semua baik sahabat bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai salam otak kanan salam baiklah sahabat bonsai ini kita ada di kebun budidaya di belakang asramal biasa temen-temen kita masih di budidaya bonsai Mame nah kali ini teman-teman saya sama Irul kita akan ngobrol-ngobrol sama Irul Rul apa kabar Rul Alhamdulillah baik Om Iwan nah ini dia teman-teman ini lagi ngarep apa ini lagi ngepres akar nih Om Iwan ngepres agar iya cakep ini akarnya keliling ini sebentar sebentar ya teman-teman kita lihat Oh harus digituin ya kak Irul biar enggak terlalu besar kan Oke 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 kita pres kita sisain tiga aja Oh ini udah dipres dua ini tadi ya kita terlambat teman-teman nah ini coba kita lihat Oke ini disisain berapa kak Irul tiga emang empat deh satu dua tiga empat oh sebelah sini ini ada dua sebelah sini dua ya nah ini nanti pertanyaannya kak Irul ya ini nih yang bekas dipotongin nanti tumbuh lagi tumbuh memang pecah lagi deh Oke contohnya mana contohnya pecah lagi ya kayak gini ya dia belah lagi dia dipotong ya muncul dua ini muncul dua lagi Iya oke 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 ini dari bahan kalau yang ini kita dari bahan los pucuk memang bahan favorit teman-teman bahan favorit kita los pucuk los pucuk jadi bahan los pucuk Oke ini berapa bulan ini kak Irul ini kurang lebih berjalan lima sampai enam lima bulan ya dari 5-6 bulan ya hai oke 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 nah ini nanti diambil dari sini lah ya ya terusannya ini ini kemungkinan ada buktu ini banyak tunas-tunas apa namanya jendol jendol-jendol ini mata tunas Oh ini kemungkinan nanti hidup deh ya 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 jadi disitu nanti ada pilihan lah ya nah ini teman-teman ini akarnya melingkar nih ini dibuat mame ya ya mame lagi pengepression lagi ada lagi kak Irul ada memang mana dia Ayo kita lihat nah ini teman-teman kita belajar teman-teman kak Irul ini memang favorit dia dibose-bose kecil teman-teman gede ada juga ya ada juga ini ada juga tuh teman-teman nah ini gede oh lagi di los nih garing bener ya tanah kairul ya nanti kalian mau nyiram nih memang oh sekali nanti disiram ya ya tuh garing teman-teman tapi memang musim kemarau ya musim kemarau parah oke nah yuk wuih mantep ini akan saya press oh dipotong juga ya kita sisakan tiga Oh seperti itu nanti dia muncul akar baru ya udah perpecahan lagi memang oh gitu ya oke nah seperti ini nanti oh ini tadinya akar satu ya di belah ya ini sudah muncul akar lagi ya potong lagi potong lagi ketahap lah memang oke oke ketahap tapi ini ini dulunya di belah dulu atau dipotong dulu ada sebagian yang saya belah bisa dua dua teori itu bisa bisa di belah dulu bisa bisa atau di pres aja langsung ya wuih ini bakalan eh ya sabang pertama ya sabang pertama ini terusan hubungi sabang kedua prosesnya sabar bener lainnya ya iya iya tapi yang enggak usah kayak ditungguin iya santai seluruh santai aja nanti lama-lama loh kok sudah gede gitu ya itu kairul nih spesial di mami-mami teman-teman banyak bener kemarin timpoh hari di ini ya di sangkatin ke ini ya di pesan sama Bandung juga yang close pucuknya ya bahan favoritnya berangkat kemarin ini juga nih kayak yang udah dipotong dia udah tunggu nih mana ada contohnya udah ya Oh iya dia mecah dua Oh iya teman-teman oh gitu karena ini bonsanya bonsai kecil akarnya kecil oke 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 pasti tumbuh nanti yang kaya roya pasti tumbuh teman-teman kayak yang ini nih ya tuh ya tuh teman-teman ini mau dibuat amin 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 ya sampai situ lagi ini jadi tangan pertama kemungkinan kemungkinan tangan pertama bisa dari sini atau dari sini oke oke ini teman-teman dari bahan favorit kita yaitu dari cangkok los pucuk ya seperti ini teman-teman ini cangkok los pucuk kemudian ditanam di polybag ukuran polybag 35-40 lah kurang lebih oke oke ini ya teman-teman lagi ah itu itu coba lihat ini kayak itu ya ini udah dipotong nih ya ini tempo udah kita potong sekarang pertumbuhnya lebih cepat lebih cepat malah ini cepat malahan sabar teman-teman ya coba buahnya lebih cepet uh iya nanti dia nutup ini ya kami ada nutup ya top ini berjalan untuk oke oke dan batang bawah membengkak wah ini iriskan ini kairul ini ya nanti boleh ini diganjel kairul sanggah nih nggak ini kalau nggak kacau ini lewat dikit itu ada lubang tuh kairul tuh masukin lubang tuh ah sip wah mantep nih ini kalau nggak di sanggah patah dia teman-teman ini nanti kasih batu ya Oh ya tumpangin juga ya ingin disitu aja saling numpang aja gitu ini teman-teman jadi dari los pucuk kemudian dia begitu tumbuh dipotong sesuai keinginan kita ya tapi itu untuk tujuan bonsai kecil nah kairul pertanyaannya kenapa bonsai kecil kairul apa karena memang enggak ada lahan jadi dibuat kecil semua yang yang pertama itu yang kedua lebih cepat pertumbuhannya sama ya dari segi cepat ya ya segi ekonominya juga lebih cepat yang terjangkau ya berarti teman-teman teman-teman juga lebih lebih terjangkau harganya kayak kisaran 100-150 ya memang ada yang 200 yang Mbak yang sudah kita tahap tahap akhir ya ianya sudah tahap ketiga keempat oke 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 nah kayak begini ya kairul ya misalnya misalnya yang itu tadi tuh tuh ini nih ini kan dia nah ini kan ini kairul apa namanya sudah nih kan udah jalan nih ya kan udah jalan nah ini kan mata tunas di sini nih ya jadi nanti bengkakin yang ini atau dipotong di sini kairul kalau kita ingin mata tunasnya di sini ya kita potong di sini aja nggak apa-apa nanti nanti kita buat alur jadi membengkak ya membengkak ya ataupun kalau kita press kalian di sini juga bisa nanti mengharapkan pertumbuhan dari kambium bisa juga jadi ya bisa dari kambium ya bisa dari kambium bisa oke 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 ada kok yang tumbuh dari kambium ada ya deh ada sebagian contoh disitu ada nanti kita lihat teman-teman oh gitu ya jadi nggak harus di di mata tunas bisa ya ya enaknya nah kambium itu sancang sancang itu ya tuh ya itu teman-teman oke oke nah kairul ada masalah pelepasan kawat kan kita kawatin tuh ya ya ada dia nah itu tuh contohnya itu udah kemakan tuh itu harus dilepas apa enggak itu harus dilepas harusnya ini sebenarnya kita sering-sering kontrol emang emang ada yang tanya itu kairul ada yang nanya melepas kawatnya kapan nah ini temen-temen contohnya nah kalau seperti ini harus dilepas ini kairul ya harus kita lepas ya oke oke ini harus kita lepas kalau enggak dia nanti akan menghambat iyalah dia mau makan keselak keselak ya kan sempit dia rongganya bisa nah ini dia sudah oke jadi dia jangan sampai kemakan banget teman-teman ya ya karena suburnya ini suburnya ini ya ini penyiramannya full teman-teman di musim panas ini kalau nyiram memang harus full harus full dan dia kegesit pertumbuhannya ya sifat nah ini contohnya yang udah yang pembelahan dulu ya ini malah sampai sudah menutup ini apa Oh pembelnya ini malah mau rata ini ya malah mau kalau udah udah enggak kelihatan belahan deh ya kalau ini kan masih nih masih bentar lagi ini kan baru nanti dipotong ya kita peles di situ oke ini juga nih pendekin lagi oke nah ini tekniknya begitu temen-temen jadi akarnya bisa langsung dibelah atau dipotong juga nggak ada masalah temen-temen terserah temen-temen tapi jangan semuanya dipotong ya disisain buat nyari itu makanan dan minum buat mendukung dia kehidupan dia temen-temen nah ini temen-temen kenapa disini kita hobi bonsai mamis satu karena memang tingkat daya belinya jangkau temen-temen ini pemula itu murah cepat dia temen-temen dan kalau kita biarkan ya kita biarkan ada juga temen-temen itu oke sharingnya makasih banyak ya siap-siap memang mantep-mantem yang kecil-kecil temen-temen itu ada lagi tuh ya besar tuh oke lanjutkan ngopi temen-temen ya pokoknya semangat aja terus yang pembudidaya seperti kita yang pemula-pemula untuk bose-bose yang kecil nah seperti ini ya temen-temen temen-temen ya pres akarnya kalau sudah kayak gini temen-temen oke saya pamit undur diri saya Wan Hirul bonsai Brother salam otak kanan salam bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati